First picknya, apakah akan bertukar sisi dan sepertinya ya, Digitron Alpha akan mengambil ke first pick dan a lot, a lot dari Skylar sudah tamat. Tamat tapi, udah ini ya raja terakhir nih kayaknya. Raja terakhir, tamat, tamat, tamat udah. Angela Depend, Lowy juga gak ada juga. Ini episode selanjutnya gak tau kapan itu ke laut ya. Gak tau kapan itu teh. Gak tau ya, tapi ada aja beberapa yang memang suka berani gitu untuk ngelepasin, tapi dengan persiapan juga kan. Persiapan. Tapi gak mau ngambil resiko lah. Iya. Karena ngelepas hero-hero powernya lawan juga kan, resikonya gede banget kan. Bener. Tapi kalo lawan Digitron Alpha pusing juga, men. Iya. Banyak banget nih yang harus direspekt. Tamat, tamat kayak lu kan kayak ngelepasin dengan sengaja gitu kan, ya berarti udah tau resikonya gitu loh. Tamat kayak lu kenal sama dia dengan sengaja gitu, mengejar cerita yang lu udah tau juga akibatnya gitu. Iya kan Lowy ya? Kadang kalo bertahan itu lebih sakit daripada kadang harus melepaskan. Betul. Karena kalo bertahan dalam kesakitan itu bisa terus-terusan. Cukup yuk kita langsung aja bend and picknya, jangan dilanjutin. Iya. Ini. Ini mau nangis. Malah nangis. Harith. Harith. Kurang lebih masih. Matilda terbuka. Yup. Dan itu dia I always on the way. Aku tidak pernah berhenti berjalan on the way terus deh. Iya. Karena kan kalo dia pake Solblum jalan kan damage-nya ada. Ini gak pernah sampe deh Om, ini di jalan mulu deh. Ini tipikal orang kita kayaknya nih. Otewe. Otewe. Padahal baru bangun. Betul. Tapi susah sih sekarang. Lagi-lagi nih ya. Ini masih ada Barats Matilda yang bisa dipakai. Mhm. Dan itu pun masih dengan Flexpeak bagi Bikitor Nauta. Baratsnya ambil gak sih ini? Kalo mau ambil Barats ada Fredrin Matilda. Hm. Semuanya bisa ya kayak untuk hero-hero utility ya. Tapi mungkin Barats bisa diambil aja sih kayak. Atau Fredrin. Boleh. Duluannya. Dan ternyata Baksia eh sorry Roger. Dan Valentina langsung diambil tanpa basa-basi. Langsung. Oke langsung ya. Setidaknya mereka juga akan menghadang nih. Apapun yang udah dipersiapkan kemungkinan besar akan bisa mereka halau kembali. Dan juga mengamankan dari Arlie nya. Dan langsung diambil juga nih Fredrin. Yang memang menjadi salah satu pegangan. Untuk Super Ken. Yep. Detektif Fredrin. Bersama dengan Barats-Baratsnya sekalian kan nih. Serem ya gede-gede ya semuanya. Serem banget loh. Tembok semua di depannya kan. Iya atau satu marksmen kah sekarang? Gold Lane masih terbuka sih untuk. Ada Brody atau Kari. Kari. Ya Kari. Clean mungkin. Clean. Clean jarang kelihatan ya. Ya untuk blending oke lah sebenernya ya. Ya ternyata Kari yang diambil dulu. Untuk Eman. Hmm. Walaupun sebetulnya untuk Roger pertama kali di Golden juga kan dimunculkan oleh hierarchy Hoshi om ya. Betul. Tapi gak nutup kemungkinan sekarang bergeser nih ke tangan Iran. Jadi jungle gitu. Iya. Iya. Ya meskipun memang dengan resiko yang tinggi juga. Barats. Kalau mau diambil. Setidaknya untuk Kipap atau Akai juga. Masih cukup oke untuk mengganggu agar Fredrin gak terlalu free memberikan retribution dia. Iya. Atau ngambil ini dulu nih ke arah Roamer atau XP nya dari Trinta Barat. Yang langsung di secure. Ini juga masih flex ya. Masih banyak banget kemungkinan yang bisa dibawa sama Aran Kihoshi. Barat XP. Gue gak suka sih Biggeron Alpha ya. Mereka mengambil kari. Karena ya mungkin 90% yakin tanknya tank jungler. Iya. Ya atau setidaknya ada hero yang tebel lah. Iya untuk bisa memustahkan yang jungler-jungler tebel. Iya. Atau kalau gak di jungle juga setidaknya ada lah pasti hero badan lah ya. Ada ya betul. Oke. Untuk fase kedua. Banning akan segera dilakukan. Dari Aran Kihoshi mereka bakal coba untuk tutup ke arah hero mid lane harusnya. Mid yang tersedia. Iya memang kalau mau dilepas Faramis bisa dilepas. Sudah ada Valentina. Tapi Moreno tuh. Ini handal banget pake Lilia. Lilia? Novaria? Novaria juga bisa. Tapi ternyata tidak karena hitnya Arlott. Arlott ya. Ini Arlott soalnya juga lumayan fleksibel ya. Yap. Karena kalau kita ngeliat beberapa kali kemarin digunakan oleh Ki. Tapi jangan lupakan Sorizo dengan Arlott nya juga ngeri. Yes. Oke ada Yu Zhong. Ini masih ada Xbox Pak Kito nih. Cici? Cici juga ada. Tuh. Masih banyak lah sebenernya ya yang terbuka untuk pilihan-pilihan di XP. Atau bahkan XP nya ini bukan hal-hal yang kita sebutkan. Barats. Dan juga Barats nya bakal ada di XP. Oh iya bener. Mereka duel di XP ya? Bisa loh. Bisa bisa bisa. Mereka lumayan transisio sih ngeliat tank jungler sekarang. Gak bisa nih kita tuh. Apalagi ini adalah dua tim yang memang juga suka memunculkan cheese peak-cheese peak mereka ya. Terutama dari Biggeron Alpha. Tiba-tiba muncul Fanny gitu kan. Karena nih Fanny masih belum, belum kena band juga kan. Belum tampak ya dia. Iya. Dan last band ke Faranis. Boleh, Faranis ternyata ya. Berarti ada siapa yang kebuka? Nova Lilia. Nova Lilia masih terbuka juga. Tapi kayaknya mungkin kalau untuk berhadapan dengan Barats kayak gini mungkin Lilia bisa jadi opsi ya. Ya. Karena Moreno nih tipikal yang agresif banget om. Dia bisa tabrak-tabrak pake Magic Show FM reglumnya kan. Kayaknya dia yang nge-zoning malah. Masuk Black Shoes aja kabur ya kalau kenapa-kenapa memang. Oke last band. Kembali ke EXP kah dulu. Oke. Karena jelas susah gak ada. Ini menginginkan biar karinya ini nyaman. Yap. Atau bahkan Midland-Midland yang cukup jaga jarak ya. Kalau Midland-nya udah ketemu dengan Valentina. Ini Valentina enak banget loh. Ya. Karena kan siapapun yang diambil biasanya ultimate-nya bisa diambil juga ya. Oke dan Florin. Oke Florinnya ditutup. Oh iya jangan lupakan kombo Roger-Florin juga ya. Roger-Florin ya. Lekan Pounds diheal dengan Bloom itu sakit loh. Iya dan durable banget juga kan. Setidaknya memberi kesempatan lebih lewas lagi untuk Roger-nya bisa selamat. Iya. Kalau misalkan inisiasinya gak optimal kan. Oke. Pick keempat dari RRQ. Kalau ngeliat tipikal RRQ yang memang mengutamakan hero-hero dari Skylar. Ini kemungkinan juga dari Roger-nya bakal bergerak ke arah Golden ya. Betul. Untuk Skylar-nya. Iya. Dan mau ngebuka kemana-mana mau nyimpen Roman yang terakhir. Yap. Lihatnya chip lagi. Chip mulu oke. Masih chip. Masih chip. Tapi win rate-nya sebetulnya lumayan di bawah ya 40%. Betul. Karena kayak tadi posisinya harus unggul dulu. Dan Xbox kali ini diambil. Yap. Memastikan bahwa Everden ini akan berada di jungle dan satu sosok magic damage. Dari Moreno. Dan setidaknya Xbox yang berada di dalam area XP lane sendirian. Apabila ada efek kejut berame-rame datang. Ya Viraga Armor dan Last Insanity ini akan ngedelay lah ya. Dan dia bisa pegang barats juga. Bener dia akan ngedelay juga beberapa waktu momentum yang mungkin bisa diciptakan oleh player lawan lighting lawan. Dengan satu hal tersebut dan. Vexana. 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 Berarti berarti bakal ada adu dua Lordnya. Lord bakal bisa ada tiga nantinya. Ini mungkin jawaban dari Yuzhong tadi di band ya. Ya biar aman Vexana. Biar aman Vexananya gak ada yang tabrak belakang gitu loh. Betul. Oke dan last pick dari RRQ. Menjawab harusnya ini adalah satu sosok XP atau jungle atau bahkan gold lane nya. Flexibilitas masih mereka pertahankan juga. Kayaknya XP deh ini. Kayaknya harusnya XP ya. Iya. Teriz lah kah. Ternyata Bruno itu dia. Roger nya akan berada ke jungle. Saya trust issue sekarang. Itu dia. Barat saya bakal ada di XP dan muncullah Bruno. Ya tapi melihat dari Kihoshi mereka kan bermain agresif berarti. Mereka punya Roger. Mereka punya Bruno. Mereka punya dua marksman ya. Otomatis dua hero ini butuh waktu. Sedangkan di sebelah dengan adanya Fredrin. Ingat ya. Berhadapan dengan tank gangler. Kalah kontes sekali di turtle. Imbasnya adalah buff-buff kita bisa dicambut semua sama lawan. Oke. Oke. Ini menjadi match point untuk Bigatron Alpha. Mampukah mereka memantapkan langkahnya menuju ke babak playoff dengan upper bracket di depan mata. Yap. Ataukah sang raja dari segala raja akan kembali menunjukkan performa yang lama. Benar sekali. Satu poin lagi. Bigatron Alpha bisa menutup match ini menjadi kemenangan yang sempurna. Dan lagi-lagi menorehkan hasil buruk untuk RRQ Hoshi. Jadi untuk sekarang di game yang kedua. Mereka semua juga di MPL Arena masih sangat bersemangat sembali. Untuk sekarang sekali lagi kita mau dengar suara dari MPL Arena. Oke. Karena suara mereka juga sudah sangat-sangat banyak sekali Ul. Benar-benar. Sangat-sangat luar biasa sekali Ul. Rame betul ya. Yap. Oke. Kembali kita melihat bagaimana di satu early game juga. Brusco cukup berani untuk berani depan dan Moreno HPnya tergerus loh. Iya. Dan bahkan ini sword spellnya gak keluar ya. Flickernya masih ditahan. Yap. Ditabrak Brusco tadi ya. Ya. Eman. Eman emblem. Skylar emblem assassin oke. Dua emblem assassin sekarang ada di RRQ Hoshi. Mungkin kita bisa expect ya. RRQ Hoshi mereka harus bermain explosive dari awal. Yap. Sementara. Sekarang dia datang. Buset galak banget. Moreno flicker. Wajib itu tadi hukum ya ma. Siapa mau ditimpa chip cita-citanya. Flickr langsung loh. Kena gebuk dia. Tapi untuk sejauh ini dari iratan juga cukup free. Untuk bisa melakukan farmingan. Bahkan mengambil beberapa jungle ini medikalnya Super Kent juga. Oke. Satu menit 20 detik level 4 ya. Uhuh. Brusco. Sementara sekarang Brusco. Mau pergi ke arah mana masih ada Cyclone Eye. Tapi Super Kent di belakang tetap mau kebayang. Lah balik lagi oke. Brusco cukup berani dan flicker. Mau gak mau harus langsung dikeluarkan dan irat. Hanya memberikan sebuah efek kejut sedikit saja. Mungkin dia ke playset Cyclone Eye ya. Iya dia kan kena energy eruption kan. Arahnya ke kiri. Terus Cyclone Eye nya aktif kesana jadinya. Iya. Oke dan Skylar ternyata sekarang yang udah mulai ditekan. Oh harus hati-hati Skylar. Oke. Oh Eman punya kalkulasinya cukup matang ya. Bahkan dia gak ngasih Skylar maju kena speedy light wheel. Oke masih aman aja dan Eman. Bener-bener tidak memberikan nafas ya. Harus pulang mau gak mau itu Skylar. Bener. Karena kena spinning light wheel tuh kayak gak kerasa tapi tuh lama-lama ilang. Oke tapi dia totalnya. Kembali menjadi milik dari Picatron Alpha. Dan itu adalah keunggulan dari Freddin bertemu dengan Roger. Walaupun memang ada dodging skill dari Roger. Tapi ya secure. Dengan Oppressor Heart dan juga Retribution. Itu kayak plus satu lagi damage nya ya. Iya bisa ngindir. Tapi debut pick ternyata kali ini untuk si Ira tuh ya dengan Roger dia. Bermain dengan jungler bertipikal ya. Marksman juga. Yap. Dan ternyata emang mulai berkutak di arah gold lane ya. Skylar yang dari tadi ditekan terus-terusan. Udah mulai terjadi keramaian juga. Walaupun sebetulnya masih sama-sama level 4. Tapi XP dari Eman ini diunggulkan. Yap dan sekali lagi ya. Diharapkan ya mereka bisa bermain dengan agresif lah. Nge-punish pemain berkutaknya Alpha yang sekiranya. Wah. Untuk di early game ini kelihatannya cukup tipis-tipis juga. Itu tadi FF bukan Fairy-Fair Dianza tapi Flying Fredrin. Flying Fredrin. Jauh banget loh terbangnya. Coba untuk sekarang agresif banget. Bandar-bandar langsung dihantarkan. Damage seperti itu mengerikan. Dan Iradja ditabrakin lagi akan seperti apa cerita Irad. Force Blood tercipta. Tepat berada di depan rumah yang bikin oleh Arachios. Bahkan untuk sekarang langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi mereka semua yang masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk Hengy ataupun Kayye yang berhasil dihancurkan. Satu buah pengorbanan dari sosok Roamer untuk bisa menyelamatkan sang Jungler. Dengan begitu on point guiding win tepat waktu. Dan ini membuat dari Supercan juga masih selamat saja. Tapi pertukarannya tidak adil karena yang dihilangkan adalah Irad. Iya Jungler ya. Yang memang dibutuhkan sekali untuk peraduan retribution. Seandainya levelnya bisa sama. Dan di area top lainnya Story Show juga tampaknya masih cukup aman. Meskipun tadi Last Insanity nya gak kena siapa-siapa. Iya dia gak freestyle aja. Iya. Di samping-samping. Pusat dah langsungnya ditimpa lagi tuh. Oke ditabrakin silking iglan yang akan pergi kemana. Yap. Dan banner saja ini sakit banget. Itu soulbloom-soulbloom mengerikan ya. Tapi Brusco dikejar si Ki. Lagi on fire banget dari kemarin nih. Itu serem banget loh. Kalau connect ada kemungkinan bisa dapetin point kill juga. Dan kali ini bikin turn alpha tetap ya. Dimana mereka lah yang akan melakukan start turn off. Iya. Dan dua kali ini Brusco dapet kill pertama terus ya buat energy. Pakai chip lagi. Sama-sama dan gak ada kontes yang terjadi juga. Untuk kali ini. Wait. Di tempat yang lain ada sebuah momentum yang diciptakan oleh beberapa pemain yang memiliki RK OC. Tapi malak lainnya. Yang menghilangnya sangat cepat. Dan sekarang coba lihat emana speedy life wheel yang udah langsung diaktifkan. Jadi dia memiliki satu posisi yang sung-sung unik. Untungnya masih ada tadi satu anak Lord yang hadir di arah tersebut. Andai kalau tidak. Don. Tidak akan ada satu pengalian yang sudah di tempatnya berbeda. Ada pertempuran juga. Yap. Don menghindari satu buah light insanity dengan flicker. Namun fight yang memang terjadi di arah tengah balik lagi. Matilda itu PR banget. Oh loh 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 loh. Tapi untungnya sekarang Skylar masih berhasil mundur. Wah. Tidak ada mana Skylar cukup berani. Eh dikejar. Oke dikejar habis-habisan dan Super Ken harus balik dulu. Oh oh. Sepertinya kali ini outer turret di arah bawah. Akan segera dihancurkan oleh pikiran Alpha. Dan Brusco pun tidak bisa berbuat banyak lagi. Wah. Ini bener-bener AKOC dihabisin satu persatu loh. Yap. Dan juga ini adalah permainan skating yang begitu luar biasa dari KY. Bukan cuma sekedar dia bisa melakukan inisiasi. Tapi aksi penyelamatannya itu luar biasa loh om. Yap. Dan masih ya dengan tempo yang sama untuk pikiran Alpha. Mereka setiap kali menang dari satu team fight. Menang mendapatkan objektif. Ini mereka tidak membuat kesalahan. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Dan ya mereka mencari celah dari kesalahan yang diperbuat oleh lawan. Itu tadi kalau di last fight yang kita lihat ya. Kalau tadi tidak ada Eternal Guard di situ. Buset itu emang sudah kemana-mana om. Karena SP masih tinggal sedikit bisa saja ditampol. Lebih baik dia jaga jarak banget. Dan sekarang Super Ken ada detonas. Welcome langsung ditelan begitu saja. Harusnya sekarang Super Ken langsung dikroyokan. Bisa-bisa benar saja Super Ken-nya. Menghilang dengan sangat-sangat cepat. Keuntungan untuk RRQ Hoshi. Tapi banyaknya juga source yang keluar ya. Untuk bisa numbangin Super Ken. Dari Dawn-nya juga. Dan dari Kelly-nya juga tadi. Tapi ya untuk penyelamatan. Puset di tempatnya berbeda. Dawn berhasil langsung dilumat habis. Walaupun dikata Immortal tadi dalam. Itu beda beledaklah sudah. Menjadi fosil tepat Jeremy. Dan Sorizo masih bisa bertahan dengan satu fire missile yang dimiliki. Tapi Clay mencoba untuk melantarkan damage. Tidak sampai damage-nya. Wah ini jadi Dino bakar betulan ya. Benar. Benar-benar dipegang. Efek slow-nya juga dari fire stack dan fire missile tadi. Yang membuat akhirnya Dawn-nya. Dia harus menerima semua damage yang diberikan dari Sorizo. Itu tadi tingkat kematangan udah well done no man. Benar-benar well done. Sekarang Lasin Sanity dikeluarkan kembali. Iratnya langsung terbakar begitu saja. Bahkan sekarang ada Jame tambahan yang berhasil dihasilkan juga. Untungnya Sorizo masih berhasil kabut. Dan mereka berhasil menguasai lagi dan lagi. Objektif sempurna. Yap ini zoning dari Sorizo sih ngeri banget ya. Dia banget gak segen-segen untuk buka Lasin Sanity. Agar iratnya gak bisa masuk. Tapi lihat. Oke di tempat yang lain. Mundurlah sudah. Eman tertinggal. Tapi Eman dengan satu speedy lane. Udah langsung diaktifkan. Masih ada irat dan juga. Satu bantuan lagi dari rekan-rekan yang membuat. Untuk Eman nya pun masih berhasil bertahan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Fredrin ada di bagian depan. Superkent nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player. Superkent terlalu kuat sendirian langsung aja mengusir. Ke arah tiga player. Shortcut mencoba untuk langsung ngecut laju dari Eman. Tapi ternyata respon. Dan juga defensive skill dari Eman yang begitu luar biasa. Bahkan gak ada point kill yang tercipta. Iyap dan. Untungnya memang masih berhasil untuk mendapatkan satu purple buff. Sorizo. Buset dah langsung tadi ditimpa begitu saja kehilangan dari Viraga Ramon. Kesempatan untuk mereka menghancurkan Sorizo. Iyap. Akhirnya ya. Akhirnya. Itu Viraga Ramon nya. Ramon nya kelihatan serem banget karena selalu bisa nge-regen, regen. Dan Last Insanity yang cukup on point juga War Axe. Buset. Ini item damage untuk Sorizo yang sudah selesai. True damage nya punya, physical attack juga punya. Iyap dan Superkent nahan badan di tempat yang lain. Superkent kembali digaruk dengan satu like and pause. Tapi untuk sekarang ada circling eagle yang untuk dikongkong begitu saja. Dan iratnya terjebak. Irat terlalu lama disitu. Iratnya lagi garuk-garuk si Superkent. Tiba-tiba ketimpa Lord. Selesai. Itu Frederin udah kayak tembok di sebelah itu keras banget tadi. Iya. Dan jangan lupakan mau Reno disini untuk memberikan utility dia ya. Fear, effect fear dari Vexana sendiri. Dan banyak sekali untuk CC yang bisa diberikan Digit Run Alpha. Dan kali ini mereka udah mulai terlihat kumpul. Skylar dari tadi yang mau gak mau dia harus join. Untuk bisa memberikan extra damage. Oke. Tiga buah outer turret sudah hancur. Inner di bawah juga udah mulai gak ada. Dan kembali dalam posisi defense seperti ini. Kita akan melihat bagaimana chip ini akan bisa dimaksimalkan oleh Brusco. Iya. Ini kalau mau kirim ya mungkin chip bisa muncul nih. Di tunnel yang pertama ya. Di kiri bawah. Buat labnya. Iya. Ada van ya. Iya. Dia bisa keluar masuk. Tapi efek terrifying liat Deadly Grasp dari Moreno juga ganggu banget. CC nya terlalu banyak sih dari Vexana Alpha. Dengan area OP effect nya juga. Emang pede juga tuh. Satu phantom step tadi langsung dihasilkan begitu saja dan dipanggil lagi. Dan guiding win nya. Little Wanderer udah langsung diamankan begitu saja. Lord sudah di depan mata mereka. Tapi ternyata satu kali Sorizo beserta. Dengan rekan-rekan nya Ki. Sudah mengeluarkan ke arah satu Sir King Eagle. Bahkan sekarang detonas Wirecam nya Don. Tidak sempat untuk menelang ke arah siapapun. Bahkan mereka semua langsung terpencar begitu saja. Yap. Sorizo masih ingin lebih Deadly yang paling depan. Benar sekali. Sorizo kehilangan dari Vira Garmore dan Lord menjadi milik Pegadron Alpha. Hal yang diinginkan adalah Sorizo memberikan adanya zoning out dan gak berhenti. Buset. Buset dah. Wow. Sebenarnya udah dapet gue pikir mereka pulang gak maju lagi aja pos. Weh. Weh 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 oke. Banar-banar. Banar-banar mereka memancing keributan. Iyap dan memang belum bisa dibalas juga dari Lord Rosy. Karena mereka gak punya damage. Kelihatan nyaman banget tadi untuk Super Cane nya. Ketika dia masuk ke depan dia bisa pegang siapapun. Dan di bagian belakang follow up damage nya juga. Meskipun mungkin terlihat kecil ya. Tapi ada. Wah. Ini bahaya sih. Ini Moreno juga dia bawa Ethan off guard yang udah kayak restu. Iya. Ngalangin. Iya kan. Tiga bester nya tersisa kali ini Lorde juga akan berjalan di arah bawah. Oke. Dengan wave minion begitu banyak juga. Yang di bawah oleh Lorde tersembunah-sembunah sekarang. Sir Kegigal tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi bahkan Dawn nya udah kehilangan Immortal. Dawn nya udah semakin mengecil. Sedikit lagi yang fitur sisa. Bahkan sekarang Moreno berhasil mendapatkan satu point kill. Last season ini susah aja membuat koncar kacir. Bumpul pemain dimiliki oleh RRQ OC dipanggil lagi ke belakangan mereka. Berhasil menghilangkan dua player RRQ OC digasang-salah cepat. Bahkan sekarang emat nya pre-hit banget untuk bisa mengatakan. Dia bisa begitu membatikan. Dan Lorde yang tetap berada di dalam area pertahanan. Makin RRQ OC. Coba land Iran dia pasti berjuang. Keluar masuk menghilangkan wave minion dan juga Lorde yang dibawa oleh Biketron. Kalau Biketron Alpha gak bisa masalah dengan land yang dibawah saja. Mereka membutuhkan untuk hancurin dulu nih base turret yang ada. Sekarang mereka berfokus untuk berada di bagian tengah kita. Lihat akankah mereka berhasil untuk bisa mendobrak masuk ke dalam area pertahanan. Dari RRQ OC. Dan Biketron mereka tetap bermain dengan cukup sabar disini. Menunggu untuk wave minion berikutnya menabrak base turret milik RRQ. Dan sekarang ada Wintolkar di dalam tubuh dari irat. Tapi Super Ken nya tetap menjadi orang terdepan irat. Kehilangan 3 bar HP bahkan clay nya. Hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa memberikan sebuah impact apapun. Yap dan masih bisa di defense juga dengan tersisanya 2 base turret. Dari RRQ Hoshi. Namun agresifitas dari Biketron Alpha ini semakin late game. Intensitasnya dan tempo nya semakin dingyum. Yap. Dan Biketron Alpha ya mereka disiplin banget sih. Mereka parkir mungkin ya di depan base dari RRQ Hoshi. Tapi mereka memilih untuk menunggu berbarengan bersama dengan Minir. Oke sementara irat untungnya masih ada transformasi ke tempat yang berbeda. Tapi Dawn nya tertinggal di bagian belakang. Again. Dawn dia menjadi korban dan juga fosil. Dari dinosaurus tersisa 4 player saja. Clay, Brusco, Skylar dan juga irat mereka berjuang. Untuk bisa mempertahankan base utamanya. Mhm. Dawn harus hilang. Tapi sekarang wave nya gak bakal berhenti-berhenti nih. Benar. Dawn sudah hilang. Akankah kesempatan mereka untuk menang juga ikut hilang. Karena untuk sekarang 5 player yang milikin oleh Biketron Alpha. Mereka bersiap untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang milikin oleh RRQ Hoshi di atas. Sudah ada wave minar yang masuk. Dan base targetnya juga hancur. Dan mereka semua mundur kembali. Ternyata objektif dari Biketron Alpha adalah ngancurin base 2 ratenya. Sembari menunggu Lord yang muncul. Dan mereka dapetin base target punya RRQ Hoshi. Itu unggul jauh banget tadi. Apalagi tanpa bantuan Lord yang enhancing ini. Mereka dapetin top base target. Oke. Tapi untuk dari segi kill participation ini cukup imbang. Makanya ini Biketron solid banget untuk bisa fight nya. Ya bener. Ya mau gak mau sekarang RRQ Hoshi mereka meninggalkan Skylar di belakang. Yap-yap di tempat yang berbeda. Coba lihat. Dan clay nya pun menjadi korban yang tersebut. Bakal tuh sekarang. Coba ya Brusco nya masih berusaha bisa mendapatkan lagi. Karena mati ladaannya saja. Tadi ada satu scene yang ingin langsung dikeluarkan. Dan Doden tertinggal pakai Skylar yang memegi karabada. Diajak main bola oleh pemain Biketron Alpha. Tapi Skylar nya melemas ke dalam satu base. Utama ada Brusco. Langsung saja terkepung. Diajak rapi-habisan. Dan Brusco hanya tinggal nama ada menjadi notifikasi di dalam area sendiri. Dan wave minar sudah berhasil masuk. Maka tuh sekarang ada satu Witre yang sudah dilakukan oleh Moreno. Untuk Sorizo juga melakukan hal yang sama. Sang robot merah. Padahal-padah memberikan pelajar yang begitu memberikan untung raja. Dari sekarang raja. Webinar masuk dan mereka sebuahnya. Dikurung di dalam base nya. Kedua kalinya Bigetron Alpha. Mampu membuktikan ke depan RRQ Hoshi bahwa mereka bukan kelinci. Kemenangan telak 2-0 dengan durasi game time yang begitu cepat. Berhasil diamankan. Bigetron Alpha. Satu tim yang sudah men-secure tiket ke babak play off. Dan bahkan upper bracket ini ada di depan mata mereka. Oke. Sang robot merah. Mereka mukbang tepat. Di ruangan. Dari. Kastil. Raja segala raja. Benar-benar mereka yang menjadi pelayarnya. Dan untuk kali ini. 2-0. Game cepat. Sang robot merah. Marah. Wow. Lagi-lagi ya. Kemenangan cepat. Dan lagi mengulang untuk di bawah 15 menit. Setiap kali ada keunggulan. Bigetron Alpha tidak terlepas sama sekali. Punishment demi punishment selalu tersedia untuk tim lawan. Yang sekiranya keluar dari posisi mereka. Wow. Tapi memang. Begitu. Dengan adanya strategi yang solid. Dari. Bigetron Alpha. Mereka juga. Susah banget. Buat bisa ditembusin lagi nih. Dari apa yang sudah mereka lakukan. Karena. Ini waktunya ambil alih kerajaan katanya. Secure upper bracket. Yap. Doa-doa dari Biget Troopers juga. Nyertai usaha. Dari pemain Bigetron Alpha. Wah. Bigetron Alpha. Kelihatan banget mereka. Dia play. Betul-betul estetik banget ya. Dari. Feel participation mereka. Nah ini nih. Di RRK kita bangkit dan tenggelam bersama. Luar biasa. Kalau memang. Ya true supporter. Apapun keadaannya akan tetap support. Baiklah. Kalau begitu sekarang. Kita langsung saja dengarkan interview bersama Bigetron Alpha. Wow. Bigetron Alpha kembali bisa mengamankan posisi mereka. Bigetroopers. Mana dong. Tepuk tangannya. Untuk Bigetron Alpha. Wah. Luar biasa sekali. Ini kalau kita lihat ya. Bigetron lawan RRQ di lag yang pertama. BTR. Bigetron menang. Kemudian di lag yang kedua. Ini menang lagi. Ki. Apakah ini artinya era sudah berbalik kah? Gak bisa dibilang kayak gitu sih. Yang penting kita main konsisten aja. Yang penting? Kita gak mikirin. Ini era mereka. Atau ini era kita. Yang penting kita main konsisten. Pengen menang aja. Oh. Pengen menang aja. Dan mereka membuktikannya hari ini. Super Ken. Ken. Ini. Kalian di lag pertama tuh menangnya 2-1. Kali ini sama sekali gak ngasih poin. 2-0. Emang ada yang beda ya. Di lag yang pertama sama lag kedua ini. Apakah kalian yang performancenya udah semakin baik. Tidak ada sih sama aja. Mungkin di match kali ini lebih hoki aja. Lebih hoki aja. Jadi 2-0 nya lebih hoki aja. Tapi Monica mau menanyain Eman. Eman. Kan tadi sebelumnya, sebelum match udah ngobrol sama Skyler. So what do you think about the leaning face competition between you and Skyler? What do you think about the leaning face competition between you and Skyler? Biasa aja. Dan masih masih kuat. Biasa aja? Siapa yang masih kuat? Skyler, leaning-nya. Skyler masih kuat. Tapi kali ini kamu gak kena solo kill dari Skyler. Apakah kamu udah belajar dari situ? You're not solo killed by Skyler. Ini? Ya. Gap. Oh Moreno jadi jurubicaranya nih? Cuma hoki. Cuma hoki. Cuma hoki. Kata Ken. Kata Ken. Apa kata Ken? Cuma hoki. Oh ngikutin kata Ken. Dan Eman. Kan you're once Irat's teammate. You've met Irat at the first league and now in the second league again. So what do you think of his performance? I don't know but in next week good luck. Good luck aja dan comeback stronger. Oke. Dan ada Sorizo. Sorizo. Kalau kemarin ngomongnya kan ke Budeklara katanya hari ini tuh pengen ketemunya sama Finn. Tapi hari ini ketemu sama Brusco. Jadi gimana tuh? Kayak perlu karvin sih mereka. Biar apa? Biar makin jago. Biar makin jago. Berarti hari ini masih belum sesuai ekspektasi kamu kah? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena kalian menang ya. Dan nanti kita bakalan lihat bagaimana performance dari RRQ selanjutnya ditunggu sama Sorizo ya. Ya. Dan anyway congratulations sekali lagi. Kalian kemarin sudah mengamankan tiket play off kalian. Tapi tentunya Moreno ini apakah tiket menuju play off itu udah. 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 Udah cukup buat kalian. Atau kalian nih mau konsisten buat upper bracket. Ya. Ya puji Tuhan lah. Kita udah ngamanin tiket play off yang pertama ya. Tim pertama yang apa. Secure tiket play off. Dan ya sekarang ya target kita yang paling deket aja ya upper bracket. Dan ini kan masih ada. Ini week 7 berarti masih ada week 8 dan week 9. Kalian masih main beberapa kali lagi. Kalian pede gak bisa tetap konsisten. Ya pede lah. Apa. Kita tahu kapasitas kita. Pede banget. Dan yang terakhir. Ki. Itu tuh. Wah big gate troopers dari tadi semangat banget nyemangatin kalian. Boleh dong Ki. Kasih pesan-pesan buat big gate troopers yang udah nyemangatin kalian. Eh pesan buat big gate troopers. Terima kasih yang udah datang. Datang. Datang lagi di next week. Malam ini tidur nyenyak. Wah tidur nyenyak. Karena udah keliatan banget kayaknya udah ngantuk ya. Ya udah malem. Udah malem. Udah malem. Udah malem. Udah waktunya pulang tidur aja. Waktunya pulang tidur aja. Dan tentunya big gate troopers semangat banget. Terima kasih. Dan congratulations sekali lagi. So big gate troopers. Sekali lagi mana suaranya untuk big gate run alpha. Dan langsung saja para casers sudah ready disana. Untuk mengupas bagaimana kemenangan dari big gate run alpha hari ini. So langsung saja casers take it away. Big gate run alpha. Program to destroy jatuhnya kayak gini. Kenapa om? Karena ini semua di bawah 15 menit om. Dari minggu berapa coba? Dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin. Tapi match-matchnya semuanya nih ya berarti. Ya udah di bawah 15 menit. Kecuali yang terakhir kemarin banget nih. 15 menit 6 detik. Benar-benar semuanya dihancurkan. Lebih dari 16 menit berarti ya. Iya. Tapi ya 6 detik ya udahlah ya. Tapi di bawah 15 ini menjadi salah satu pertanda. Ini tim yang kita gak bisa buat blunder sama sekali dari early game. Gak bisa ada kesalahan. Harus main bersih banget dari awal. Iya. Wah. Banyak banget tadi momentum dimana beberapa player raki juga mencoba untuk bisa menghajar ya. Tapi malah mereka nyetor nyawa. Terima jatuhnya dan player of the match. Wow. Super Ken. Terlihat ya dengan ya lebih nyaman lagi sekarang. Udah bahkan bangkit juga. Satu kill, satu death, tujuh asisnya. Ya dengan item-item defense-nya dia pedek banget tadi. Siapa yang mau pulang kena tahun-tahun terus. Kena tahun energy eruption-nya terus-terusan ya kan Fredri. Dan memang jadi langsung jadi pilihan berat. Patilda yang disecure tadi buat first pick. Ini mau ambil barat satu Fredrin atau ambil dua-duanya sekalian. Karena kalau enggak pasti jatuh salah satu kan kebetulan Alpha. Dan siapapun yang dibawakan nanti kita tahu Super Ken bisa eksekusi semuanya dengan baik. Ya. Dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang kedua. Betul sekali. Karena gamenya juga cukup cepat ya di highlight berikut ini. Ya ini untuk highlight kita. Game yang kedua yang lagi-lagi nih ya. Tempo dengan membawakan Fredrin yang langsung bisa masuk ke jungle lawannya. Dan Ruki Hoshi. Mereka punya dua ya bisa dibilang marksmen. Dan ini dua-duanya juga pastinya butuh item. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Digitron Alpha. Di bawah nabrak ke jungle-nya setiap kali ada objektif tertentu yang bisa dimenangkan mereka. Dan selalu bisa masuk ke sana. Itu yang gue mention tadi ya. Last Intentity Dance Alpha. Nah ini nih. Kalau enggak ada Eternal Guard kalau enggak salah di sini. Itu aimannya bakal kemana-mana om posisinya. Iya. Karena itu lagi jagain ya Eternal Guard-nya ya. Iya. Dia enggak terlalu masuk juga. Dan menurutku disiplin dari Digitron Alpha nih. Dimana dari minggu ke minggu juga sudah terlihat ya. Selain dari disiplin mereka juga bisa membawakan this unique pick yang serem. Iya. Dan eksekusi mereka bisa dibilang flawless banget. Setiap kali team fight bersih. Di belakang Eman bisa jadi eksekutor. Di garis depan masih ada Super Ken. Mungkin di area tengah-tengahnya ini ya. Kalau kita bisa bilang satu pemain yang benar-benar terlihat luar biasa. Ki. Dari kemarin-kemarin ini juga. Dengan roamer dia. Bisa menjadi inisiator. Gothic Mansion. Iya kan. Dan B-nya ini di belakangnya disupport juga. Zoristo memang EXP lane-nya ya. Tapi Moreno yang bersanding bersama dengan Ki. Membuat trionya. Menjadi trio yang sangat mematikan. Sekarang untuk Digitron Alpha. Dan Digitron juga ini memperkuat lagi win streak mereka ya. Yes. Terakhir tuh kalau maizos kalau gak salah. Minggu kelima. Panjang ya dia ya. Panjang sekali. Dan ya ini dia Super Ken. Panjang. Eee. Eee. Salting-salting. Salting dikit. Gak ngaruh ya tetep jago. Tetep jago. Tapi 13 menit 56 detik. Dengan objektif kontrol yang begitu luar biasa dari Bikiteron Alpha. Lihat. Lord. 10.200. Sejarah Perfect Turtle. Perfect Lord. Iya ini kalau. Kalau tadi ada Touret yang gak anjur juga nih ya. Aduh perfect juga. Perfect juga ini anjur satu dong. Anjur satu ya bener. Susah memang tadi untuk bisa nembusin Bikiteron Alpha. Karena ya. Prio nya mereka ini yang jadi kayak hidup banget ya. Iya. Kita perjuangannya untuk bisa dapetin. Bahkan Ki ya ini ya. Ki sebagai romer aja. Dia dengan emblem support seperti ini. Inspire ya kan. Eee. Dia itu bisa. Buat ngasih Damage tadi. Waktu dia ngejar Brusco. Dan nyaris kan tadi buat Brusco nya tumbangnya. Mungkin wajar ya. Karena ada Bloodwings yang dipegang kan. Dia enchanted Talisman. Class of Geoasis. Jadi memang mengincar untuk. Ya masih adanya Damage juga. Yang bisa diberikan dengan romer Matilda. Plus shield nya juga kan yang dicari. Dia udah favor. Udah foto. Iya. Dia Bloodwings lagi. Dan bener-bener masih respect juga. Dua winter. Tiga winter. Oke ada tiga winter. Iya. Dan ini kembali lagi ya. Kembali ke omongan Skylar tadi. Di saat sebuah video gitu. Oke. Iya dia bisa menang mungkin di landing nya gitu loh. Satu-satu. Tapi apa daya. Tapi apa daya kalau tengahnya diremukin. Bener. Eh ini tiga winter tadi doang terakhir. Yang terakhir. Iya terakhir doang nih tadi nih. Itu bahkan Soriso tadi. Waktu dia bakar kan. Dia di depan duluan loh. Iya dia flicker duluan loh. Dia flicker duluan. Nah bro ini Bruno nya masih di belakang katanya. Arahku salah sepertinya. Oke dan Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada Eman. Dengan 873 gold per menit nya. Ini totally disambut semua nih. Iya. Sama Wigitron Alva dari gelar-gelarnya. Gila ya. Ini lebih ke satu tim yang memang semuanya kayak. Punya potensi masing-masing. Dan bahkan kan kita tahu untuk missing puzzle yang. Mungkin belum ada di season kemarin ini Eman. Iya. Ya lagi-lagi ya Eman. Akhirnya ya. Iya. Ketemu. Akhirnya ketemu. Akhirnya bisa memberikan permainan yang luar biasa. Dan sangat-sangat berani juga. Karinya mungkin tadi. Kari-kari early game gitu loh Om. Iya. Udah join ke tengah. Wah dan dia tahu timingnya untuk bisa diving-diving loh tadi. Betul. Itu yang dibawa kan yang dia mainin di dalam gold tarotnya. Iya. Tadi juga pasti ada yang memang mengakui hal itu. Iya. Tahu kapan timing harus fight. Kapan tahu timingnya harus jaga dulu. Iya. Dan dia berani loh. Dia bukan pemainnya. Kalau udah dikit aku pengen maju. Kali-kali dapat kill bisa kabur. Gaya gambling gitu ya. Iya. Nggak. Dia lebih ke bisa. Kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa udah. Ini seperti apa ya komunikasi mereka ya. Mereka lagi menang banget. Lagi win streak banget nih. Mungkin rahasianya di dalam komunikasi mereka. Dan ini adalah golden moment by UBS Go. 11.47. Itu Eman-Eman. 11.11. Itu 11.48. Ayo. Bawah ayok. 있� bh... Depennya Mik cafe. Aman kor. Gapầunya change. Saatmazwa. Pakai keempat. Wokus. Fuokus. Disiplin disiplin. Salat Espa. chicos. Emang yoon. Yang belah. Yang even. Gap underway � aku. Bruna. lagi-lagi-lagi lagi-lagi-lagi